bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan aku muhib di channel youtube aku muhib 29 di review buku kali ini aku ingin mereview sebuah buku sejarah sejarah perkembangan islam dan tersebarnya agama islam baik di pulau jawa dan juga nusantara pada umumnya yang ketika itu masih banyak agama hindu buddha dan juga agama bukan agama ya kepercayaan atau aliran di pulau jawa dan sekitarnya nah dadanya para tokoh ini mengikiskan ajaran-ajaran lama yang diganti dengan ajaran baru dengan menyisipkan adat-adat yang ada yang diganti ada yang juga diperbarui nah ini adalah buku sejarah tentang wali songo bukunya ini legenda dan sejarah lengkap wali songo bisa dilihat bagian depannya atau cover dari bukunya ada sembilan tokoh atau sembilan wali yang menyebarkan ajaran islam di pulau jawa dan kayaknya yang besar ini gambar yang besar ini kayaknya ini sunan kali jaga karena bisa dilihat dari pakaiannya yang masih menekan pelangkon dan juga bajunya kayak isi adat pulau jawa karena dikisahkan hanya beliau saja yang masih lebih terkenal dengan adat istiadatnya nah ini buku sudah cukup lama aku simpan dan baru ke review kali ini dari covernya atau juga warnanya bisa dilihat sudah agak kekuning-kuningan condong ke coklat-coklatan gitu kalau aku pernah membaca sebuah quotes itu gini buku lama yang belum terbaca adalah buku baru atau bisa dikatakan pengetahuan yang baru kita lihat atau kita baca meskipun bukunya sudah lecek atau bisa dikatakan juga bukanya sudah warnanya sudah gak putih lagi bisa dikatakan kecoklat-coklatan nah di bagian depan ada tulisan dari bukunya legenda dan sejarah lengkap Wali Songo editor M.B. Rahim Shah bagian bawah ada penerbit amanah dari Surabaya di bagian samping ada judul bukunya di bagian belakang gak ada sinopsis dari bukunya hanya gambarkan ini ini penerbitnya simbol dari penerbit A amanah kita lihat isi dari buku Wali Songo ini atau sejarah Wali Songo karena buku lama ini gak ada kok gak ada keterangannya tahunnya gak ada juga ukuran dari bukunya dan tebal bukunya sehingga di bagian sini ada keterangannya gitu ya tapi ini gak gak ada kalau untuk tebal bukunya ini 144 halaman hampir 150 halaman nah di bagian depannya ada kata pengantar dan ada juga daftar isinya dari para Sunan Sunan atau Wali Songo di Pulau Jawa dan ada tambahan kisah tentang Seh Siti Jenar kisah hidupnya dari saya Siti Jenar untuk harga bukunya karena ini buku lama aku gak tau spesifik harga buku dari ini berapa ketika membeli itu nah yang aku cari ketika di google itu sekitar harga 30 ribu sampai 40 ribuan ya ya pokoknya ya persis buku ini kita lihat isi dari buku legenda secara lengkap dari Wali Songo ini buku ini menceritakan bagaimana perjalanan Islam ketika masuk di Pulau Jawa atau juga ketika itu Nusantara bisa dikatakan belum Indonesia ketika itu masih menggunakan bahasa atau kata sang sekertan Nusantara nah bagaimana perjalanan ketika para Wali ini memasukkan agama di Pulau Jawa dan karomahnya beliau-beliau ini apa saja di buku ini akan diterangkan sampai pada akhirnya menerangkan bagaimana kematian dari para Wali ini sampai makamnya itu dimana saja apakah masih di Jawa atau juga ada yang terpencar di luar Pulau Jawa nah di buku ini nanti akan dijabarkan dan diterangkan dengan lengkap nah pada mulanya Islam itu dibawa oleh Sunan Gresik atau Sheikh Maulana Malik Ibrahim dari Turki beliau ini adalah ayah dan juga pemimpin dari para Wali ketika masuk ke Nusantara setelah itu ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang diceritakan atau dikisahkan datang dari sebuah negeri sebuah negeri campal kalau tidak salah yang masih memiliki kerabat dekat dengan Majapahit ketika itu beliau diundang untuk memperbaiki ahlak atau budi pekerti dari masyarakatnya dan juga adipati dari Majapahit selanjutnya ada Raden Paku atau kita kenal dengan nama Sunan Giri tapi sebelum beliau mendapat nama Raden Paku dan juga Sunan Giri namanya adalah Joko Samudro kenapa disebut Joko Samudro karena ketika itu beliau adalah seorang anak kecil yang masih bayi atau juga balita yang dibuang oleh kakeknya dari kerajaan Belambangan dan ditemukan oleh pedagang atau juga kapal pedagang dan akhirnya dirawat dengan nama Joko Samudro ketika dewasa beliau menempuh pendidikan agama di Sunan Ampel di pondok pesantren Sunan Ampel berbarengan dengan anaknya Sunan Ampel yang bernama Sunan Bunang mereka berdua ini menempuh pendidikan sama mulai dari di pondoknya Sunan Ampel terus sampai ke negeri Persia pondok pesantrennya ayahnya dari Sunan Giri selain menempuh pendidikan di rumah ayahnya atau pesantren ayahnya dia juga menggali informasi bagaimana kehidupan ayahnya dan juga perpisahan dengan ibunya sampai-sampai beliau menangis mendengar cerita dari ayahnya sendiri dan setelah Sunan Giri selanjutnya ada Sunan Kalijaga atau Raden Said nama kecilnya ini adalah Sunan yang ke berapa ya 6 yang kisah kisahnya banyak yang meyakini bahwa ini adalah nyata tetapi juga banyak yang tidak meyakini bahwa ini hanya sebuah kiasan dari acara Islam ketika menyebar di Pulau Jawa namanya kan Kalijaga kalau dalam kontroversinya beberapa orang tidak menstujuinya kiasannya itu begini Kalijaga ini kan kali adalah sungai dan jaga adalah yang menjaga jadi kali ini diibaratkan sebagai Islam dan jaga ini adalah beberapa orang atau orang yang menganut ajaran Islam secara murni yang yang kalau digabungkan bisa diratakan orang yang menjaga aliran aliran kepercayaan agama Islam secara murni kurang lebih seperti itulah yang aku tangkap dalam buku ini kalau versi kontroversinya secara sedikit tetapi di buku ini diterangkan bahwasannya Sunan Kalijaga ini ada ada nyata bagaimana tentang filosofi-filosofi kehidupan mulai dari ketika menata tata kota yang yang bisa kalian teman-teman cari di google tentang tata kota di pulau Jawa baik Madura dan Jawa Timur yang cukup terkenal selain itu juga dengan bajunya yang berbeda dari beberapa wali karena beliau masih memegang adat istiadat aliran Jawa kita lanjut ke ada Sunan Kudus dan juga lanjutnya ada Sunan Derajat dan yang terakhir ada oh ada Sunan Muria dan yang terakhir lagi ada Syarif Hidratullah atau Sunan Gunung Jadi beliau ini adalah keturunan dari Raja Mesir ketika itu beliau memiliki satu saudara adiknya laki-laki beliau Syarif Hidratullah atau Sunan Gunung Jaga ditawari untuk menaiki tahta Pekerajaan Mesir tetapi beliau menolak lebih memilih menyebarkan asli Gama Islam di pulau Jawa dan akhirnya adiknya yang bernama siapa gitu nanti aku tulis di bawah sini naik tahta ke menjadi Raja Mesir dan di bagian akhir dari bab ke sebelas menceritakan bagaimana kisah kehidupan Syed Siti Jenar dari keturunannya hidupnya sampai ke kematiannya yang pada akhirnya beliau mati di tangan para wali dengan hukuman pancung dipancung oleh Sunan Kudus kalau gak salah Sunan Kudus dengan sebelum beliau itu dihukuman mati dihukuman mati Syed Siti Jenar ini diberi tengah waktu satu tahun untuk bertawabat namun pada akhirnya tidak bertawabat ajaran atau inti dari ajaran dari Syed Siti Jenar ini adalah Manunggaling Kaulokusti atau dalam bahasa Indonesia bersatunya aku dengan Tuhan kalau di Arab atau di Timur Tengah ada pelajaran atau bahasa Timur Tengahnya itu Wihdata Lujud mungkin teman-teman ada yang pernah baca dari atau pernah dengar sebuah buku tentang Wihdata Lujud atau ajaran tentang bersatunya aku dengan Tuhan nah paham-paham ini yang diajarkan oleh Syed Siti Jenar yang nantinya juga yang pengikutnya juga cukup banyak sampai pada akhirnya sebagai ajaran atau aliran yang cukup kental di Kerajaan Mataram mungkin itu saja review dari buku kali ini tentang sejarah lengkap Wali Songo dan juga kisah tentang Syed Siti Jenar itu saja dari aku jika menurut teman-teman bermanfaat bisa like komen share dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati